Hai lama datang lagi di kamar gue di kamar ama hari ini tanggal 6 April 2021 gua akhirnya mau review Rosaria nyobain lah nyobain kita coba saja dulu jadi Rosaria datang dengan bannernya bintang limanya sih child jadi ada child Rosaria dan official Oke tapi kita lebih apa namanya aku gua akan lebih tertarik soal Rosaria karena karena terbaru bintang lima dan kalau ngelihat dari preview-preview sebelumnya dia bisa berfungsi kayak layaknya Bennett cuman jatuh jadi critical dan cryo kita lihat kita coba aja dulu Oke mari kita coba mari kita coba oke 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 desain hmm idol pertama hmm oke hmm mau dicolek mau dicolek sama Rosaria hey again non with 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 minimal with minimal well with minimal fabric Oke lucu gitu-gitu putut-putut nah kita bahas aja kita lihat aja eh atau pakai dikasih diapa Hai blousey chivalry Oh berarti kalau misalnya mau bikin dia jadi DPS dia lebih banyak akan di physical attack senjatanya dikasih apa Dagon Spine Spear make sense karena Dagon Spine Spear ada physical damage bonusnya konstelasi Mari kita lihat satu-satu konstelasi on Holy Revelation setelah Rosari otak jangan jangan pengetahuan ternyata dulu Oh 2888 Oke nice normal tak spear of the church Oke nice eh revising confession kroseri bergerak cepat lalu muncul di belakang musuh lalu menusuk dan menebas dengan polearm mengakibatkan kaya damage talent ini tidak dapat digunakan untuk bergerak ke belakang musuh yang bertubuh lebih besar beti bener nggak bisa kalau misalnya kayak devalin gitu loh mau mau ngelompatin dia enggak mungkin Oke kudangnya 6 detik cepet 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 ini cepet berarti eh bersenya doa khas Rosaria setelah mengayunkan senjatanya untuk menebas musuh di sekitar dia akan melancarkan Ice Lance yang menghantam tanah kedua aksi tersebut mengakibatkan krayo damage saat talenta ini aktif Ice Lance akan mengeluarkan hawa dingin secara berkala mengakibatkan krayo damage pada musuh sekitar Oke start skill eh oke durasi cooldown eh konsumsi nge60 kuda 15 detik cepet juga nih Oke saat regina probatonum probatonum saat rosaria menyerang dari belakang menggunakan revising confession akan meningkatkan 12% crit rate rosaria selama lima detik obat ini keren nih sebenarnya polorm yang salah polorm yang keren Shadow Samaritan melancarkan rights of termination akan meningkatkan crit rate seluruh anggota party di sekitar tidak termasuk rosaria sendiri Oh jadi rasanya enggak sebesar 15% dari crit rate rosaria dia selama 10 detik Wah bagus dong kalau gitu kalau jadi support gua naikin crit ya dia naikin temen-temen bonus keten yang dapat yang didapat melebih dari talenta ini tidak dapat melebih 15% race of termination jadi kalau ini dinyalain bersenyalain dash eh dapat 15% crit dari rekry trade-nya rosaria ingat 15% dari critnya rosaria critnya rosaria gede crit juga akan gede ya 15 persennya sih Hai tidak akan trikat yang didi yang didapat tidak akan lebih dari 15% jadi cuman berbasis persen only jadi ya lu naikin crit rosaria lu naikin crit apa namanya tim lo nice network saat menjalan di malam hari jam 6 sampai jam 6 pagi dan sore sampai jam 6 pagi meningkatkan 10% movement speed anggota party sendiri Oke tidak berlaku di domain transdomain spiral habis itu cuma di berlaku di world aja oke skill yang oke sebagai support ataupun physical damage konstelasinya kita lihat setelah hari level Asian setelah rosaria menghadapi kibatkan crit attack speed dan damage attack rosaria meningkat 10% selama 10 detik eh selama 4 detik Oh nice nice ini emang bener-bener asasin ini kode durasi durasi juga maksimum juga painful serangan dan crit ravaging confession memulihkan lima energi rasaria Oh di kok agak-agak keren ya Hai kaya terakhirnya mengurangi 20% Wow ada ini ada dong Li habis musuh lama physical damage nice 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 Oke mari kita coba kalau gitu mari kita coba Oke serangannya namanya lebih lama lebih lembut eh kok bisa sisi melakukan diri ke skillnya durasi skillnya apa-apa nih cepet banget wawah bagus banget Oh keren 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 Hai eh dia di sini apa di coba ini dia memakai apa namanya build physical damage tapi bukan berarti dia tidak bisa jadi support yang bagus tapi kalau ada yang mau bikin dia jadi apa namanya DPS saran gue sih emang lebih ke physical damage dia ya karena lebih banyak pukulannya dia pukulan physical damage ketimbang elemental damage cryo damage dan again kalau lu mau bikin dia jadi cryo damage pun eh hudunya cepet semua coy gila hudunya pendek semua bagus juga kalau lu mau naikin cryo damage ya Pak nggak pakai apa sih namanya tuh yang di the gunspine artefaknya coba tulis dikomen kalau misalnya ada yang yang bisa ingetin gue karena itu naikin critical juga criticalnya dia naik dia nambah burst alhasil dia nambahin 15% dari kritiknya dia untuk teman-teman wawah nice crit buat yang mau showcase bisa jadi pilihan untuk kalau misalnya mau cepet dapet critical bisa jadi pilihan buat apa namanya buat bikin tim lu lebih cepet banyak keluar critnya oh nice 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 banget sih gue suka gua pak gua keluar stage lo gua suka gua suka sih gua suka sama ini kalau mau yang nge-build kalau mau yang dapet dan nge-build rosaria silahkan tapi gue gua cuma mau naik satu kali satu kali satu kali aja nggak banyak-banyak gue cuma mengambil satu kali aja bukan 10 bukan satu kali 10 ya satu kali aja nggak dapat Oke sudah oke untuk menyenangkan teman-teman kalian saja kalau begitu Oke senjata yang dapat untuk ke bener kali ini Skyheart Skyward Heart loss prior to second wind dan yang lainnya ada heli Hunter Oke heli Hunter dan sakrifisial kalau gue lihat di sini sih Oh apa ponius bukan bukan ini bukan sakrifisial ini saya official tetapi Hai gesurnya Oke demikian dulu apa review siapa namanya tadi Rosaria the season ice character buat bintang 4 dia dia bagus apalagi kalau bisa kalian push ke c6 dia bisa jadi salah satu yang bintang 4 mungkin yang salah satu yang terbagus tapi built-in build crit kalau mau di dibikin jadi eh sub DPS jadi apa namanya yang DPS DPS substitusi dan jadi DPS yang bisa support DPS utamanya dan apa namanya buat gua suruh Rosaria termasuk yang sebenarnya menarik untuk di-build sayang sekali gue masih banyak karakter yang pengen gua build termasuk Ember Oke sampai disini dulu sampai jumpa sama-sama selanjutnya ke- kedai ke- ke ke- 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 Terima kasih.